Kisikan dan pemirsa ini mungkin agak sedikit membuat kita dalam tanda kutik deja vu karena ada lagi terjadi peristiwa polisi menembak polisi yang menjadi perhatian warga net. Ini kita melihat bahkan terkait dengan AKP Dadang Iskandar dengan lebih dari 20 pencarian di Google Trends. Dan kasus ini bermula saat Satreskrim Polres Solok Selatan itu mengamankan pelaku tambang galiance. Jadi karena ada pengungkapan kasus ini kemudian berbuntut kepada peristiwa penembakan. Jadi Jason dan pemirsa saat menuju Polres kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansar ini ditelepon Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. Kemudian sesampai di Polres tersangka yang ditangkap dibawa ini ke ruang Reskrim Polres Solok Selatan untuk diperiksa. Ya tapi pada saat itu saat personil di dalam ruangan kemudian pemirsa terdengar seperti bunyi tembakan dari luar. Dan memang saat diperiksa AKP Ulil alias korban ini sudah terkena tembakan dan tidak bergerak. Kalau kita mendengarkan informasi memang keterangan yang disampaikan ada kurang lebih terdengar 9 kali tembakan. Tapi kemudian yang terkena atau bersarang di tubuhnya. Ya AKP Ulil ini ada 2 ya di bagian pipi dan juga pelipis. Nah beberapa saksi yang merupakan personal polisi ini melihat mobil yang dikendarai oleh dadang meninggalkan tempat kejadian perkara. Dan mereka ini juga melihat kalau AKP Ulil terkena 2 tembakan di bagian kepala. Ini tepatnya di pelipis sebelah kanan dan di pipi sebelah kanan. Betul dan untuk yang melakukan penembakan alias AKP Dadang ini diduga menggunakan senjata api pendek jenis pistol HS260139. Dan kini AKP Dadang ini sudah ditangkap dan videonya saat dibawa ke kantor polisi kemudian beredar ini Jessica. Dan ramai diperbincangkan di media sosial. Oke sementara itu pemirsa jenazah AKP Ulil ini sudah dibawa dan tiba di Makassar pada Sabtu dini hari tadi. Yang rencananya jenazah akan dimakamkan pada hari ini. Dan kasus ini sendiri memang langsung disoroti oleh Kapolri Generalist Yusigit Prabowo. Atau Kapolri yang memerintahkan Kapolda Sumatera Barat. Untuk kemudian bisa mendalami motif. Melakukan pengukapan apa sebenarnya motif dari penembakan. Dan hal-hal yang terkait dengan penembakan ini. Dan yang pastinya mengambil tindakan tegas. Kita dengarkan bersama keterangan dari Kapolri berikutnya. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait perisiwa yang terjadi. Dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, Oknum, telaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas. Tidak usah reku-reku. Pak, tapi kalau evaluasi dari Pak Kapolri sendiri untuk penyelesaian konflik internal di dalam institusi Polri, sebaiknya seperti apa? Saya kira bukan masalah konflik internal ya. Proses sedang didalami. Propam sedang kita turunkan. Yang jelas kalau hal-hal yang sifatnya bisa diproses dengan hal-hal yang bersifat etik, ini secara umum ya, tentunya itu akan kita lakukan. Sehingga kemudian semuanya bisa berjalan dengan baik. Namun terhadap pelanggaran yang tidak bisa ditolerir, saya minta hanya dua tindak tegas. Sementara itu Kapolda Sumbar, Irjen Paul Soeharyono mengapresiasi pengabdian AKP Ulil yang berintegritas dengan melakukan penegakan hukum. Sedangkan tindakan dadang yang dinilai sangat tercelah. Kita juga akan sama-sama mendengarkan statement yang disampaikan oleh Kapolda Sumater Barat. Tanpa diduga sebelumnya, bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontrah terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga. Karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang disangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama Galian C yang ada di Solo Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum, tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegakan hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah KAPAKOP, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercelah. Ya Jessica dan juga Pemirsa, tentunya hal ini atau peristiwa ini juga disoroti oleh DPR, tepatnya atau khususnya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang turut berkomentar atas kasus ini, salah satunya karena AKP Dadang ini tidak diborgol, bahkan terlihat merokok saat dilakukan pemeriksaan. Jadi Pemirsa, Habibur Rahman ini mempertanyakan SOP dari Propam. Selain itu, Habibur Rahman juga meminta kasus polisi tembak polisi untuk diusut tuntas, baik pidana maupun disiplin kedinasan. Betul, dan Habibur Rahman ini sendiri juga menduga bahwa memang ada dugaan pembunuhan berencana. Seperti apa keterangan yang disampaikan? Berikut kita simak bersama. Ada yang kami pertanyakan dan sesalkan dari video yang kami dapat. Pagi tadi kami dapat dari WAG, WhatsApp Group, Komisi 3, ada video bagaimana pelaku dengan santainya berjalan ketika di bawah mungkin menuju satu tempat di lingkungan Polda Sumbar. Yang bisa diputar, nanti teman-teman lihat ya. Saya kasih, dia berjalan tanpa di kawal, apa namanya tanpa di borgol. Begitu di dalam ruangan terlihat sepertinya dia merokok dan menggunakan jaket, tidak pakai apa namanya rompi tahanan, tidak di borgol. Ini Propamnya bagaimana bekerja di sana? Standarnya seperti apa? Ini peristiwa yang sangat serius. Membunuh orang dengan latar belakang dugaan dia membackingi tambang ilegal. Nah, harusnya seperti apa? Ini harus akan menjadi evaluasi bagi teman-teman yang di sana. Kami ingin hukum ditegakkan ya, agar ditindak tegas, dimintai pertanggung jawaban hukum baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks disiplin dan kedinasan. Ada dua masalah hukum di sini, kami adalah yang pertama kasus penembakannya sendiri. Jelas-jelas itu saya duga pasti merupakan pembunuhan berencana ya, karena dia menggunakan pistol menembak, sudah merencanakan untuk menembak. Saya menduga itu pembunuhan berencana, tapi nanti penyidik silahkan memprosesnya. Selain itu latar belakangnya dari informasi yang kami dapat adalah terkait ya, bahwa ada yang menyebutkan si pelaku ini tidak senang atas apa yang dilakukan kasus reskrim menindak tambang ilegal galian C. Nah, jadi dipertanyakan apakah pelaku ini membackingi tambang ilegal, sehingga ketika tambang ilegal tersebut ditindak, beliau, orang ini marah ya. Nah, ini juga harus diusut tuntas. Dua hal, karena itu kami, Komisi 3 di PRRI, hadis men yang akan datang akan ke Sumatera Barat. Pemirsa isak tangis keluarga AKP Ulil Pecah saat menyambut kedatangan jenazah di rumah Duka Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Almarhum tewas tragis setelah ditembak rekan sejawatnya di halaman Polres. Ya, Pemirsa, Almarhum ini merupakan alumnus AKPOL tahun 2012, dan memang dikenal sebagai sosok yang baik dan taat berakama. Cerita lain juga datang dari paman AKP Ulil, Daniel Ferry, yang mengungkapkan bahwa AKP Ulil ini sempat memohon doa pada ibunya, karena tugasnya di kepolisian, ini diakuinya berat, begitu Jisika, untuk dijalani. Namun ibunya menyemangati AKP Ulil agar tetap bertahan. Selain itu, AKP Ulil disebut berencana akan menikah. Bahkan pasangan AKP Ulil datang ke rumah Duka di Makassar. Waktu bulan lalu datang, menurut mamaknya, dia mohon doanya untuk, karena tugasnya dia berat. Berat dia bilang. Tidak, itu juga dekat dengan keluarga lain, bahwa doakan saya. Itu dia teman. Setelah ternyata kan, mau berjumpa dari? Itu, bisa mamaknya dia bilang. Boleh tidak saya tuh, tapi mamaknya bilang. Kuat benar. Nah, iya itu menurut kesaksian mamaknya. Abang ini masih lajang? Iya, masih lajang. Rencana memiliki juga tuh bagaimana? Iya, begitulah. Rencana? Kita belum tahu, tapi kan mungkin ada yang merencanakan. Ada yang datang ke calonnya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang